Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan serial kisah Nabi Agung Muhammad S.A.W. di TV Peradaban Pada bagian keempat serial kisah Nabi Agung Muhammad S.A.W. ini Kita akan bahas secara dalam tentang bagaimana kondisi bangsa Arab Sebelum kelahiran Nabi Muhammad dan kedatangan Islam Satu hal yang selama ini dianggap tidak pernah diungkap ke publik Bahasan semacam ini sangat penting untuk diangkat Agar kita bisa memahami lebih utuh tentang esensi Kenapa kedatangan Nabi terakhir itu di Jazira Arab Dan bukan di negeri Syam serta dari kalangan non-bani Israel Kalau kita membahas tentang kondisi bangsa Arab Sebelum kelahiran Nabi Muhammad dan kedatangan Islam Maka kita perlu memberikan gambaran Tentang miniatur sejarah pemerintahan dan agama-agama Di Jazira Arab sebelum kedatangan Islam Dengan memahami konstelasi kekuasaan yang ada di Jazira Arab Serta agama-agama yang tumbuh sesaat sebelum kedatangan Islam Diharapkan kita bisa memahami lebih jernih Kondisi bangsa Arab saat kedatangan Islam Dan Nabi Muhammad S.A.W. Syekh Dr. Safi Rahman Al-Mubarak Furi dalam kitab sirahnya Ar-Rahiqil Makhtu menyebutkan Bahwa saat datangnya Islam Para penguasa Jazira Arab terbagi menjadi dua bagian Pertama adalah raja-raja yang dinobatkan Namun pada hakikatnya mereka tidaklah berdiri sendiri Dan kedua para pemimpin kabilah Dimana mereka memiliki kekuasaan dan keistimewaan Seperti yang dimiliki oleh raja-raja yang dinobatkan Bahkan terkadang Sebagian dari para pemimpin-pemimpin kabilah Arab tersebut Ada yang tunduk patuh pada raja-raja Jazira yang dinobatkan Dalam catatan Syekh Dr. Safi Rahman Al-Mubarak Furi Di antara raja-raja yang dinobatkan tersebut adalah Raja-raja Yaman, Raja-raja keluarga Ghossan, dan Raja-raja Hirah Sedangkan selain dari raja-raja yang tersebut sebelumnya Bukanlah termasuk raja yang dinobatkan Raja-raja di Yaman Kitab Ar-Rakikil Mahtum karya Syekh Syafiir Rahman Al-Mubarak Furi Menyebutkan bahwa kaum yang pertama kali dikenal di Yaman Dari kalangan bangsa Arab Aribah atau Arab yang asli Adalah kaum Sabah Hasil penelitian sejarah menyebutkan Bahwa mereka hidup pada abad 25 sebelum Masehi Adapun peradaban dan masa keemasan mereka tercapai pada abad ke-11 sebelum Masehi Pada masa sebelum tahun 650 sebelum Masehi Raja-raja mereka bergelar Maghrib Sabah Dan ibu kota mereka adalah Syarwah Yang puing-puingnya terdapat di sebelah barat kota Ma'rib Sejauh perjalanan satu malam dan dikenal dengan nama Kharibah Pada masa inilah mulai dilakukan pembangunan bendungan raksasa yang bernama Ma'rib Yang selanjutnya memiliki peranan besar dalam kemajuan sejarah Yaman Karena kemajuan besar inilah Kemudian kaum Sabah banyak menguasai negeri-negeri di sekitar jasirah Arab Selanjutnya pada tahun 650 sebelum Masehi Hingga tahun 115 sebelum Masehi Mereka meninggalkan gelar Maghrib yang selanjutnya dikenal sebagai Raja-raja Sabah Ma'rib kemudian dijadikan sebagai ibu kota menggantikan Syarwah Puing-puingnya terdapat di 60 mil sebelah timur kota Sana'a di Yaman Periode selanjutnya adalah masa 115 sebelum Masehi sampai tahun 300 Masehi Pada masa ini kerajaan Sabah didaklukkan oleh Kabila Humair Ibu kotanya berpindah ke kota Ridan yang selanjutnya diganti namanya dengan Zofar Puing-puing kota Zofar ini berada di Gunung Midwar dekat Baryam Pada masa ini kekuasaan Raja-raja Arab mulai tampak tanda-tanda keruntuhan Perdagangan darat mereka mengalami kegagalan besar karena pengaruh kekuatan Anbat atau Nebatea di utara Hijaz Jalur perdagangan laut dikuasai oleh Romawi setelah menaklukkan Mesir, Suriah dan bagian utara Hijaz Kegagalan itu juga diakibatkan oleh adanya persaingan sengit di antara kabilah-kabilah Arab Kondisi-kondisi semacam inilah yang kemudian memaksa anggota-anggota kabilah Kohton mulai pergi meninggalkan daerah Yaman Dan berpencar ke berbagai kawasan di Jazirah Arabia Periode selanjutnya itu masa tahun 300 Masehi sampai datangnya Islam di Yaman Pada masa ini negeri Yaman dipenuhi dengan berbagai kerusuhan, kudeta dan perang sodara Sehingga akhirnya mereka menjadi sasaran bagi negeri lain yang ingin menjajah Pada masa inilah Romawi masuk ke Aden dan menduduk ke Yaman Dan atas dukungan Romawi inilah, orang-orang Habasyah memasuki Yaman untuk pertama kalinya pada tahun 340 Masehi Dengan mengeksploitasi persaingan antara kabilah Hamdan dan Humair Daerah inilah bendungan Ma'rib mulai retak Sehingga runtuh dan terjadi banjir besar pada tahun 450 atau 451 Yang oleh sebagian ahli tafsir diakini sebagai apa yang disebutkan dalam Al-Quran dengan Saylul Aram Banjir tersebut merupakan suatu peristiwa besar yang memporak perandakan Dan mengakibatkan hancurnya berbagai bangunan penting dan berpencarnya penduduk negeri Yaman Pada tahun 523 Masehi, seorang Yahudi bernama Zunuas memimpin sebuah penyerangan terhadap orang-orang Nasrani di Najran Dan memaksa penduduk Najran untuk meninggalkan kepercayaan Nasraninya Penduduk Najran menolak meninggalkan kepercayaan Nasraninya Dan akhirnya mereka dimasukkan ke dalam satu parit dan dibakar hidup-hidup Peristiwa inilah yang diyakini diisyaratkan dalam Al-Quran Bada surat Al-Burud, binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit Sibat kejadian tersebut, orang-orang Nasrani melakukan pembalasan Dengan melakukan berbagai penaklukan terhadap negeri-negeri Arab Di bawah kendali Kaisar Romawi Romawi membakar semangat orang-orang Habasha Dan menyiapkan armada laut yang tangguh Maka turunlah 70 ribu tentara di Arabasha Dan mereka menduduki Yaman untuk kedua kalinya Di bawah kepemimpinan Aryat pada tahun 525 Masehi Tak lama setelah itu Aryat dibunuh oleh salah seorang jenderal pasukannya Yang bernama Abroha Abroha kemudian menjadi pemimpin di Yaman atas restu dari Raja Habasha Abroha inilah yang dikisahkan menggerakkan pasukan gajah Untuk menyerang dan menghancurkan Ka'bah yang disebut oleh Al-Quran sebagai Ashabul Fil Setelah peristiwa pasukan gajah tersebut Orang-orang Yaman meminta bantuan kepada Persia untuk melawan Habasha Akhirnya mereka berhasil mengusir orang-orang Habasha Pada tahun 575 Masehi Orang Yaman kemudian mendapatkan kemerdekaan Di bawah kepemimpinan Ma'di Yakrib Syekhfuzi Yasan Al-Himyari Dan kemudian dinobatkan sebagai Raja bagi orang-orang Yaman Sayangnya akhirnya Ma'di Yakrib pun dikudeta dan dibunuh Karena masih menggunakan orang-orang Habasha Di dalam lingkungan kekuasaannya Selanjutnya Kisra Persia mengangkat penguasa dari Persia Untuk wilayah Son'a Sejak itulah kemudian secara resmi Wilayah Yaman masuk ke dalam bagian dari wilayah Persia Dan penguasa Yaman secara terus menerus Diambil dari orang-orang Persia Penguasa Persia di Yaman yang terakhir adalah Bazan Yang pada tahun 638 memilih memeluk Islam Dengan masuk Islamnya Bazan sebagai penguasa Yaman Maka berakhirlah pengaruh Persia di negeri Yaman Kekuasaan di Hira Wilayah yang disebut Hira sekarang berada di wilayah Irak Persia sudah menguasai wilayah ini Sejak 557-529 sebelum Masehi Dibawah kepemimpinan Kurusi Kekuasaan orang-orang Persia ini baru berakhir Saat kedatangan Alexander Degri dari Macedonia Pada tahun 326 sebelum Masehi Penguasaan Alexander tersebut Menjadikan wilayah Hira terpecah-pecah Dan dikuasai oleh Raja-Raja kecil Yang dikenal dengan nama Al-Muluk atau Waif Hingga tahun 230 Masehi Pada masa inilah kabila Qaston meninggalkan Yaman Dan menduduki wilayah Hira di Irak tersebut Tidak lama kemudian Datanglah kabila Adenan Dan mendesak kabila Qaston yang datang sebelumnya Hingga akhirnya kabila Qaston tersingkir Dan mendiami sebagian dari wilayah Irak Di sepanjang sungai Efrat Pada tahun 326 Masehi Orang-orang Persia yaitu dinasti Sasania Kembali menguasai wilayah Irak Dan menguasai orang-orang Arab Di sepanjang perbatasan dengan Persia Pada masa inilah Juthima al-Waddah menguasai Hira Dan orang-orang yang berada di gurun Irak dan Jazira Yaitu kabilah Rabia dan kabilah Mudar Persia menjadikan kabilah-kabilah Arab ini Sebagai pemimpin untuk menghadapi Romawi Yang mengancam keselamatan mereka Dengan demikian Kabilah-kabilah Arab di Hira Yaitu Irak yang dikuasai Persia Selanjutnya berhadapan-hadapan dengan Kabilah-kabilah Arab Syam Yang dikuasai oleh Romawi Pada sisi lain Persia menyiapkan pasukan khusus Yang disiapkan untuk menghadapi Kabilah-kabilah Arab Badui Yang masih menentang kekuasaan Persia di Hira Sepending Al-Juthima pada 268 Masehi Hira dipimpin oleh Amru bin Adi bin Nasir al-Lakmi Yang menjadi raja pertama dari Dinasti Lahmijin Yang tunduk di bawah Persia Era Kisra Sabur bin Ardhasir Dan pada era kekuasaan Hira Di bawah Iyas bin Kabisah Dari Bani Saiban Terjadilah pertempuran besar Antara Persia dengan kabilah-kabilah Arab Di Hira Yang dimenangkan telak oleh Kabilah Bani Saiban Dan inilah kemenangan pertama Kabilah-kabilah Arab Dari orang-orang Ajam Atau non-Arab Peristiwa tersebut terjadi Tidak lama setelah kelahiran Rasulullah SAW Sebab Rasulullah Diberitakan lahir Ketika kekuasaan Iyas bin Kabisah Di Hira Berusia 8 bulan Meski demikian Iyas bin Kabisah Tetap berafiliasi Dengan Kisra Persia Setelah Iyas bin Kabisah Kisra mengangkat penguasa Dari Persia Untuk wilayah Hira Pada tahun 631 Kekuasaan Hira Kembali ke tangan Keluarga Laham Tapi hanya bertahan Sekitar 8 bulan saja Karena kemudian Pasukan Khalid bin Walid Datang Menaklukkan Hira Atau Persia Kekuasaan Arab Di Syam Saat negeri Arab Banyak diramekan Dengan kepindahan Kabilah-kabilah Ke negeri lain Maka kabilah Koda'ah pun Mulai bermigrasi Ke pinggirin Syam Dan selanjutnya Berdiam di negeri Syam Yang dikuasai Romawi Pemimpin mereka Yaitu Ad-Daja'amah Dijadikan boneka Oleh Romawi Untuk mencegah Perlawanan Dari orang-orang Arab Baduy Dan menjadi alat Untuk menghadapi Kekuasaan Persia Kekuasaan kabilah Koda'ah berakhir Setelah datangnya Kabilah Ghoshan Yang berhasil Mengalahkan keluarga Ad-Daja'amah Dan Romawi Kemudian mengangkat Kabilah Ghoshan Sebagai raja-raja Arab Di Syam Kabilah Ghoshan Tetap menjadi pelayan Atas kekuasaan Romawi Di Syam Selama berabad-abad Sampai terjadinya Perang Yarmuk Pada abad ketujuh Masehi Atau tahun 13 Hijriah Raja terakhir mereka Yaitu Jablah bin Ayham Akhirnya tunduk kepada Islam Pada masa Khalifah Umar Radiallahu'an Pemerintahan Arab Haddad bin Amr al-Jurhumi Maka sejak itu Kepemimpinan atas Mekah Jatuh ke tangan Kabilah Jurhum Atau Arab Aribah Sedangkan anak Keturunan Nabi Ismail Tetap memiliki Kedudukan yang sangat Tinggi di kalangan Hijaz Karena leluhur Mereka lah yang Membangun Ka'bah Akan tetapi Mereka sama sekali Tidak memiliki Kekuasaan sedikitpun Setelah sekian lama Berlalu Kekuasaan Bani Jurhum mulai melemah Demikian juga Dengan pengaruh Dari Bani Ismail Hal ini berlangsung Hingga menjelang Datangnya Bukhtansar Atau Nebukadnezar Yang menaklukan Syam dan Jazira Arabia Pada tahun 587 Sebelum Masehi Saat peperangan Dengan Nebukadnezar Peluduk Hijaz Dipimpin oleh Kabilah Adenan Saat kemudian Kalah dalam peperangan Dengan Nebukadnezar Kabilah Adenan Terpencar menuju Yaman Sedangkan Kabilah Ma'ad Menuju Syam Saat tekanan Nebukadnezar Melemah di Hijaz Bani Ma'ad Kemudian kembali Ke Mekah Dari Syam Tidak lama Setelah itu Kepemimpinan Mekah Jatuh ke tangan Bani Khuza'ah Kekuasaan Bani Khuza'ah Atas Mekah ini Berlangsung Hampir selama 300 tahun Hingga abad Kedua Masehi Pada era Kekuasaan Bani Khuza'ah Inilah Orang-orang Kabilah Adenan Banyak menyebar Ke Nejet Pinggiran Irak Hingga Bahrain Sedangkan Kabilah Arab Yang banyak Menghuni Kawasan Mekah Adalah Bani Kureish Yaitu Hulul Bani Haram Dan Bani Kinana Orang-orang Kabilah Kureish ini Sama sekali Tidak memiliki Kekuasaan Atas tanah Mekah Hingga Kedatangan Kusay bin Kilab Dan menguasai Mekah dan Ka'bah Sejak itu Kekuasaan Mekah Dan Ka'bah Dalam kendali Kusay bin Kilab Dari Kabilah Kureish Kusay bin Kilab Menguasai Mekah Dan Ka'bah Pada pertengahan Abad kelima Yaitu Tahun 440 Masehi Demikian Keterangan Yang dituliskan Oleh Ibn Hisham Dalam kitabnya Muhaddarat Tarikhil Umamil Islamiyah Di antara Jasa Kusay Terhadap Mekah Adalah Mendirikan Darun Nadwas Di sebelah utara Bangunan Ka'bah Di tempat inilah Mereka membicarakan Perkara-perkara yang penting Dan dianggap oleh Orang-orang Kureish Memiliki nilai Yang tinggi dan mulia Darun Nadwas Memiliki kedudukan Yang tinggi dan mulia Di mata orang-orang Kureish Karena berfungsi Untuk menyatukan Kabilah-kabilah yang ada Dan memecahkan Berbagai masalah Yang muncul Dengan baik Di antara Jabatan dan kekuasaan Yang diemban oleh Kusay bin Kilab Adalah Yang pertama Memimpin Darun Nadwas Disinilah mereka Membicarakan Berbagai masalah Di antara mereka Dan menikahkan Anak-anak mereka Memegang bendera Yaitu bendera perang Tidak akan dikibarkan Kecuali melalui tangannya Yang ketiga Penguasa Ka'bah Yaitu pintu Ka'bah Tidak akan dibuka Kecuali oleh dia Sekaligus yang mengurus Pelayanan dan perawatan Ka'bah Keempat Memberikan makan dan minum Haji Yaitu menyediakan Air minum dan kurma Serta jamuan makan Untuk orang-orang Yang datang ke Mekah Untuk mengerjakan Ibadah haji Dimana semua Agama Ibrahimi Sebelum Islam Mengerjakan haji Setiap bulan Zulhijjah Kusoy bin Kilab Memiliki dua anak Yaitu Abdi Manaf Dan Abduddar Sepeninggal Kusoy Maka pengurusan Dan pemeliharaan Ka'bah Serta pelayanan Terhadap jamak haji Diserahkan kepada Abdi Manaf Yang sejak dini Sudah terlihat Kemuliaannya Dan dihormati Orang-orang Quraish Sedangkan Untuk kepemimpinan Darun Nadwa Pemegang bendera perang Berada di bawah Kepemimpinan Bani Abduddar Hal ini dilakukan Untuk menghindari Adanya pertikian Di antara Para penerus Kusoy Sepeninggal Abdi Manaf Bin Kusoy Pengurusan Ka'bah Dan jamun Terhadap jamak haji Dipegang oleh Al-Mutalib Bin Hashim Pakai Rasulullah S.A.W Selanjutnya Digantikan oleh Anak-anaknya Hingga datang Masa Islam Saat urusan ini Dipegang oleh Abbas Bin Abdul Muttalib Demikianlah Kondisi politik Dan tata kekuasaan Di sekitar Jasira Arabia Sejak masa Nabi Ismail Hingga datangnya Rasulullah S.A.W Membawa Risalah Islam Yang pada Giliran selanjutnya Akan sangat berpengaruh Terhadap dakwah Yang dilakukan Oleh Nabi Muhammad S.A.W Wallahu A'lam Biswab S.A.W S.A.W Terima kasih telah menonton